Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yaseh Medari dan di Stasi Santo Tomasoyekan dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada berkah telem, salam semangat, sehat senantiasa, dan jangan lupa bahagia Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 25 September tahun 2021 hari biasa pekan ke-25 Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus, Amin Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan hadir dan tinggal bersama kami mampukanlah kami untuk menjaga hidup tanpa celah di hadapanmu agar kami semakin pantas menjadi kediamanmu sebab Engkau lah yang hidup dan berkuasa yang bersama dengan Bapak dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut rukas bab 9 ayat 43b sampai dengan 45 Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus Demikianlah sahabat Tuhan, terbujilah Kristus Para sahabat Yesus yang terkasih Tuhan Yesus menekankan kepada para muridnya supaya para muridnya mendengar segala perkataan dari Tuhan Yesus bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tidak diterangkan secara khusus arti dari kata-kata Tuhan Yesus ini Bahkan disebutkan para murid pun tidak mengerti karena artinya tersembunyi bagi mereka Para murid tidak bisa memahami apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus ini Apa arti anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Saudara-saudariku, setiap kali kita merayakan Ekaristi kita mendengarkan ketika Romo mengangkat hosti dan itu menjadi perkataan Tuhan Yesus sendiri bahwa ia menyerahkan tubuhnya dan juga darahnya artinya bahwa Tuhan Yesus yang adalah sabda Allah yang hadir di tengah-tengah kita sebagai manusia sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk menjadi makanan dan minuman agar manusia hidup tidak hanya hidup di dunia ini namun juga setelah menyelesaikan tugas-tugas kita di dunia dan kembali kepada Bapak maka barang siapa yang menerima Tuhan Yesus memakannya, meminumnya maka akan memperoleh hidup kekal itulah arti diserahkan kepada manusia karena memang sepenuhnya Yesus adalah hadiah Allah agar manusia diselamatkan Tuhan Yesus adalah kunci kerajaan surga yang diberikan Allah supaya manusia bisa masuk ke dalam kerajaan surga melalui pintu yang telah dibuka oleh sang kunci Tuhan Yesus sendiri maka ketika Yesus diserahkan hingga wafat di salib itulah saat dimana penyelamatan terjadi saat dimana rahasia cinta Tuhan dibuka dan diberikan sepenuhnya kepada manusia sehingga siapapun yang menerima dan percaya maka akan berulih keselamatan kita mohon berkat Tuhan supaya kita tetap setia dan percaya dan boleh menerima Tuhan Yesus sepenuh hati dan membawa diri untuk ditebus olehnya kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita perjuangan kita untuk menerima Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan membawa diri kita untuk ditebus olehnya dengan percaya setia senantiasa dibimbing dilindungi diberkatilah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!